Sungai Tabalong menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat banyak. Sejumlah instalasi pengolahan air milik PDAM pun mengandalkan sungai ini sebagai bahan baku utamanya. Tersedikit pula masyarakat yang menyedot langsung air dari sungai Tabalong untuk digunakan. Sayangnya di sejumlah titik sungai di Tabalong tercemar bakteri akibat masyarakat yang masih melakukan aktivitas buang air besar di sungai. Selain itu pembuangan limbah rumah tangga ke sungai juga berkontribusi mencemari sungai dengan bakteri. Padahal mengkonsumsi air yang tercumar bakteri berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan diare, disentri, dan penyakit pencernaan lainnya yang dapat mengakibatkan komplikasi serius. Seperti yang dijelaskan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dr. Rapolo Manik, diare akibat tercumar bakteri dapat menyebabkan seseorang dehidrasi berat. Bahkan anak-anak sulit bertahan ketika mengalami dehidrasi berat. Bakteri ekol ini ketika dia dikonsumsi, masuk ke dalam tubuh manusia, itu akan bisa mengikuti masalah serius yaitu namanya masalah diare. Jadi dia akan berak terus-menerus. Nah, kalau seorang sudah kena diare, maka nutrisi yang seharusnya dia perlukan itu tidak dapat. Itu yang pertama, apakah itu tarbohidrat, kemudian protein, nah itu tidak sempat terserah karena proses khusus itu yang akan lebih cepat. Ya kan, diare itu kan terjadi khusus yang sangat cepat sehingga sayap daya serapnya kurang. Nah, di samping itu kan keluar cairan. Nah, kekurangan cairan ini kalau manusia kekurangan cairan dalam waktu yang sangat cepat, itu bisa berpotensi untuk menimbulkan kematian. Dr. Rapolo pun mengimbau, agar masyarakat menjaga kualitas sumber air terlebih yang digunakan untuk konsumsi, agar terhindar dari penyakit pencernaan yang membahayakan kesehatan. Terima kasih telah menonton!